Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Selamat datang, Romo Romanus. Terima kasih, Merji. Selamat datang juga untuk kita semua. Para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita buka acara hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Romanus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya atas kuasa dan campur tanganmu melalui kekuatan Roh Kudus. Engkau mendampingi perjalanan gereja yang mau melayani. Di bawah pelayanan juga Santo Petrus yang kau berikan kepercayaan terlebih untuk menjalani pelayanan yang sampai saat ini diteruskan oleh hamba dari segala hamba. Paus kami, Paus Franciscus. Semoga ya Tuhan kami juga ingin belajar. Bukan terkait dengan tahta yang diberikan. Tetapi bagaimana semuanya menjadi kesempatan bagi kami untuk memaknai hidup kami. Sebagai sebuah perjalanan melayani engkau yang hadir di dalam hati umatmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat wasserohani yang terkasih. Pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari surat pertama Rasul Petrus bab 5 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara yang terkasih. Sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Aku menasehati para penatua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mas Murtanggapan Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahanmu, mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang ada di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alamau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat wasserohani katolik yang terkasih, marilah kita dengarkan renungan oleh Romo Romanus. Para sahabat wasserohani yang terkasih, hari ini bersama dengan gereja universal, kita ingin menimpa inspirasi dari pesta tahta, Santo Petrus, seorang rasul besar. Ya, saya sih meyakini semuanya rasul besar. Apalagi sudah dipilih oleh Yesus, dalam menemani perjalanan pelayanannya. Saya juga mencoba bermenung, kenapa kok tahta Santo Petrus bahkan menjadi pesta besar dalam gereja. Walaupun saya hanya pernah mendengar, kemudian juga pernah melihat gambarnya, tapi belum pernah ke tempat, ada satu gereja yang katanya di sana, didedikasikan untuk Santo Petrus. Ya, gak usah ke sana lah ya. Tapi suatu saat Romo ke sana. Pokoknya itu diserahkan kepada Tuhan. Hanya saya bermenung, dimunculkan di situ kata, satu kata yaitu tahta. Maka saya senang beberapa kali, Bapak Oskop Ignasius hari itu mengatakan, terkait dengan hal yang seperti itu, itu bukan menduduki, tetapi memangku. Atau kalau nuansa, ya Merji dan para sahabat wasserohani katolik, di sepanjang jalan ya, bahkan bukan hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia sebenarnya, karena ada pesta besar nanti pemilu. Itu mulai banyak, coba aja lihat tuh, sepanduk-sepanduknya, dan banyak orang sekarang, ingin didoakan. Mohon doa, mohon doa. Siapa saja lah itu. Lihatnya kan ada kata-katanya pasti, mohon doa, atau bahkan ada ditambah, mohon doa restu. Wah, itu kan calon-calon, ya di satu sisi bersyukur, yang disebut dengan pemilu serentak ya, walaupun nanti gak tahu kita mumpet gak itu, nanti di bilik, di bilik pencoblosan itu kan banyak ya, maka harus mengenal. Bagi saya yang menarik di situ, entah, semoga bukan hanya momen ketika, pemilu serentak ini ya, tapi kan kalimat itu muncul di mana-mana itu, mohon doa restu, mohon doa restu, terus batin saya, saya restuwi. Kalau seandainya kamu benar, saya restuwi. Nah itu, mereka, yang di satu sisi ya, entah motivasinya masing-masing lah ya, tetapi yang paling utama adalah, bukan menduduki nanti, tetapi memangku. Kalau menduduki itu, ya kita ini, gak tahu ini kita duduk. Kita ini ya, ya memang duduk apakah, kalau menduduki memang, nuansanya itu, oh aku loh berkuasa loh, kamu di bawah saya, dan pemaknanya sebetulnya, tapi kalau memangku itu ada, ada penghayatan bahwa ini sebagai, memang aku melayani, kemudian, ada tanggung jawab, di satu sisi bisa menjadi, beban, membuat cemas, tetapi, muncul karena ini sebagai sebuah tanggung jawab, maka termaknai dalam sebuah pelayanan. Ketika, Paus, Joannus, Paulus kedua, Santo, Janus Paulus kedua, terpilih melalui, perjalanan, konklav, para kardinal, lalu, entah, setelah dia terpilih, dia diwawancarai, secara live, itu ada, videonya sampai sekarang, masih bisa kita cari. Lalu dia ditanya, apa perasaan, ketika, ketika, diwawancarai, diwawancarai, oleh para kardinal, sebagai hamba dari segala hamba, kan, Paus punya moto, kan itu, hamba dari segala hamba, lalu, lalu dia mengatakan, ya cemas, bahkan, yang mewawancarai, apakah sejauh mana, kecemasan itu, dia bilang, cemas itu baik, cemas itu berarti, ada unsur tanggung jawab, yang memang, sedang dipikirkan, sedang dirunungkan, dia bilang, oh baik, saya sebenarnya, di satu sisi, ketika, mendengar, melihat, dan mendengar, beberapa kali, ungkapan beliau itu, iya iya, cemas itu baik, kan, gak mungkin, pasti, dalam hal, hal-hal tertentu, entah, terkait dengan, kedudukan, atau pelayanan, pasti ada unsur, cemas, itu muncul, apakah beliau juga, mempunyai semangat, salah satunya, don't be afraid, jangan takut, pasti itu mengungkapkan, situasi, dalam dirinya, tetapi juga, keprihatinan, pada saat itu, terkait dengan, situasi dunia, rasa cemas, maka inspirasi itu, membuat saya, bermenung, kenapa, kalau muncul, sebuah, pesta, tahta, Santo Petrus, maka, Santo Petrus, terpilih, bukan dari, sebuah, kehebatannya, tetapi, Yesus tahu, siapa dia ini, maka, Yesus sangat tahu, maka, Yesus pun tahu, siapa Romanus, Yesus pun tahu, siapa Mergi, Yesus pun tahu, siapa kita, maka, ketika diberi, entah, apapun bentuknya lah, apakah, disebut sebagai, kedudukan, atau, hebat ya, sekarang jadi, pastor kepala ya, kepala, Pak Gupol, wah, hebat ya, kalau di dunia kerja kan, wah, siapa, pasti dalam perjalanan karir dunia kerja, omong kosong, kalau orang, tidak senang, ketika, karirnya, meningkat, meningkat, naik, gitu ya, pasti yang dicarikan, salah satunya itu, kalau, karirnya meningkat, pasti, hepengnya juga nambah kan, duitnya pasti nambah, dan itu menjadi, rasa syukur sebenarnya, maka, di satu sisi, kalau konteksnya dalam dunia kerja, sesuatu yang sangat wajar sekali, tetapi, dalam konteks dunia kerja, saya menemukan beberapa, pribadi-pribadi yang, apa ya, beliau itu, bisa, dari kalangan yang, cukup tinggi, dia bisa masuk, tetapi, sampai yang bawah, saya sebutkan saja, misalnya dengan OB-nya, dengan mereka yang, setiap hari, ketika, dia datang, di depan, di atas meja sudah ada, teh manis, siapa yang nyiapin, tetapi, beliau bisa menyapa itu, dan persis, ya ini, kisah nyata benar, yang akhirnya, ketika beliau dipindah, kemudian perpisahan dengan, para karyawannya, dari teman-temannya, karyanya cukup baik, sampai kalangan bawah, itu, yang membuat, apa ya, orang merasa terenyuh, ada satu karyawan, membuat tulisan, dan itu dibacakan, di depan, semua yang hadir, bahwa mengatakan, Bapak bukan orang yang sombong, bahkan, bagaimana dia, dengan kedudukan seperti itu, bisa sampai ngobrol, menyapa kami, orang-orang yang ada di bawah, maka dia kehilangan benar, nah, momen itu, membuat, orang yang ada di situ, bukan hanya sekedar, berkaca-kaca, dan menangis, dan terharu, tetapi bisa melihat, oh, yang seperti ini, sosok sebagai seorang pemimpin, yang melayani, maka banyak sebenarnya, kisah-kisah, untuk menerjemahkan, apa itu, tahta, apa itu, kedudukan, yang terungkap, dari inspirasi, ya saya kutip lagi, ungkapannya, Mons. Suhario, itu bukan, menduduki, tetapi, memangku, inilah yang menjadi, inspirasi besar, gereja, akhirnya, mengungkapkan, atau menimba inspirasi, dari Santo Petrus, dan persis dalam bacaan pertama, dalam surat pertama, Rasul Petrus, dikatakan, seperti saudara-saudara yang terkasih, sebagai teman penatua, dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat, bagian dalam kemuliaan, yang akan dinyatakan kelak, aku menasihati, para penatua, diantara kamu, ini sebenarnya, para penatua, ini orang, pribadi-pribadi, yang pada saat itu, sangat terhormat, pernah tua, atau, pernah tua, suatu saat, kita akan disebut, oh pernah tua, karena pernah tua, yang dituakan, tapi lebih daripada, itu sebenarnya artinya, bisa menjadi referensi, terkait dengan, hidup beragama, kalau seandainya, ada persoalan-persoalan, lalu pasti, yaudah, datang ke sana, coba minta nasihat, jangan-jangan ada, kebijaksanaan tertentu, nah ini, orang yang di, bukan hanya sekedar dituakan, tapi memang pada saat itu, sumber kebijaksanaan, ada di situ, ciri-ciri fisiknya, biasanya, rambutnya panjang, kemudian, ada jengkelnya, makanya masih, polos-polos kayak gini, gak ada, bijaksana, bijaksananya, sudah berwarna putih, iya, rambutnya, gitu ya, itulah, maka Santo Petrus, memberi nasihat, nasihat ini kan, disampaikan kepada dia, bayangin, masa orang yang bijaksana, dikasih, nasihat orang, biasanya, dia yang, menjadi sumber utama, tetapi, Santo Petrus, dalam suratnya, memberi nasihat, seperti itu, aku menasehati para penatua, diantara kamu, gembalakanlah, kawanan domba Allah, yang ada padamu, jangan dengan, terpaksa, nah itu sifat, saya bermenung sifat, bisa jadikan, saya gembar-gembur, pelayanan, pelayanan yang murah hati, gembala yang baik, dan murah hati, dan lain sebagainya, dan itu, bukan hanya omongan sebenarnya, umat, cukup terasa, tahu gitu, mana gembalanya, yang murah hati itu yang mana, murah senyum mana, atau murah ngambek yang mana, atau murah marah, sederhana, terkadang, saya itu baru cermin, ya para, sebenarnya, para imam, ini saya suruti yang pertama, para imam, ketika, diberikan tugas oleh, Bapak Uskop, atau pembesarnya, terutama misalnya, pelayanan di parok, itu sebenarnya, gak gampang loh itu, ya, kadang saya mengatakan gini, se, jelek-jeleknya, seorang pelayan, jelek itu misalnya jatuh, pasti tetap ada yang, apa bahasa, ada yang bela, sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya, pelayanan pastoral, tapi tetap saja, ada yang kritis, ada yang dalam tanda kutip, gak suka, itu, bukan hanya konteksnya, para imam, tapi kita semua, gak bisa, kita nyenangin semua orang, orientasinya, pasti bukan menyenangkan, saja, dan persis, disitu, sederhana, saya mengatakan, ya, sekarang banyak tuntutan lah ya, misalnya harus, manajemen pastoral, kemudian, laporan-laporan terkait dengan, keuangan, terkait dengan, karya, dan, dan sebagainya, ada, yang disebut dengan, program strategis, strategis, dan lain, wah itu bahasa, yaudahlah, tapi tidak bisa, saya mengatakan, bukan tidak penting, tetapi tidak bisa, mengesampingkan, bagaimana kita, sebagai pelayan, berjumpa dengan umat, berulang kali, saya mengatakan, misalnya, setelah misah, ya ini yang ideal ya, setelah misah, terus, kalau masih punya waktu, kita romonya ke depan, kemudian berjabat tangan, berjabat tangan pun, juga harus, kalau pakai kata harus, saya, ya ngeliat gitu loh, eh selamat pagi, jadi bukan, tatapan yang basah-basi, senyumnya yang senyum, ya profesional kan, walaupun hati sedang kecut, tapi kalau ketemu orang, ya tetap, kita lihat saja, contoh sederhana, walaupun itu SOP, beberapa kali saya, misalnya ke, kita lihat saja, karyawan, teman-teman kita, yang menjaga, security di bank, buka pintu, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, walaupun itu SOP, tetapi, ketika kita sebagai, konsumen yang datang, disapa kan enak gitu ya, nah itu juga seharusnya, ditemukan, di dalam, situasi di gereja, itu juga, terkait dengan kami, para imam, dan kita semua, pelayan-pelayan, maka, dikatakan, jangan terpaksa, wah, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, nah itu, mudah gak tuh sukarela, suka-suka iya kali ya, tapi tidak rela, itu memang harus belajar terus menerus ya, harus belajar terus menerus, suka dan, rela, ada kegembiraan, maka salah satu yang, coba saya haiti, kerap kali, melatih yang seperti ini, saya tuh melatih diri saya sendiri, dengan, melakukan, tugas-tugas yang sederhana, yang, gak dilihat banyak orang, contoh, saya tinggal di, bersama dengan teman-teman frater, bahwa saya tinggal di situ, itu bukan rumah saja, tetapi home, ya ini tempat saya, jadi, terkait dengan, misalnya, halaman, luar kotor, banyak daun, kemudian, kalau habis hujan, becek, dan lain sebagainya, itu, dilakukan bukan semata-mata, karena tugas, tetapi, ya memang, ini tempat saya, ini rumah saya, ini home saya, ya saya lakukan, gak usah nyuruh-nyuruh terkadang, lakuin saja, karena beberapa kalian bilang, eh Romo, biar frater saja, enggak lah, saya bilang, karena beberapa kali, saya bilang sama mereka, saya, kegiatan yang saya seneng, saya bilang sama beberapa karyawan juga, saya seneng nyapu, nyapu daun, gak tahu seneng saja gitu, malah karyawan bilang, oh gitu ya Romo, oh kalau gitu, gantiin saya saja, asem saya bilang, tapi gak apa, apa namanya, nyapu itu enak gitu loh, bagi saya loh, ya sudah lakuin saja, gak usah, gak usah gembar-gembor, misalnya, waduh ya, ini bukan tugas saya ya, gak usah, lakuin saja, gak dilihat orang, gak dapat pujian juga, yang penting, nah itu saya, latihannya di situ, lakuin saja, jangan-jangan, tapi saya yakin, ya itu sebuah latihan, membangun, sesuatu dilakukan dengan, ya rela, ikhlas, suka rela, dan ikhlas, itu jangan-jangan, ilmu yang paling tinggi itu, ilmu ikhlas, ilmu ikhlas itu, ilmu yang paling tinggi itu, dan itu yang menjadi, kekuatan, dan persis yang, menjadi, saran, dan ini tujukan kepada penatua, jangan karena mau mencari, tuh, jangan, cuma mau mencari apa tuh, keuntungan, keuntungan macam-macam ya, pujian, siapa sih yang gak mau dibuji, pasti semua juga mau, senang, tapi ketika, ya sudah, kalau seandainya ada, itu, datang kepada kita, pasti kan senang, tetapi juga gak usah terlalu, hiper, kemudian overnya, macam-macam, ya sudah, simpan aja dalam hati, oh ya terima kasih, itu yang menjadi, salah satu, cara, supaya tidak, jatuh pada mencari, keuntungan macam-macam, tapi yang nyata ya, misalnya, oh man, gak mungkin lah Romo, masa sih ada yang seperti itu, kan gereja, tempat yang suci, masa sih ada yang seperti itu, lah buktinya ada, sekarang, dulu saya diajarin simbah saya, simbah perempuan, kalau santinya lewat, terutama gereja, gitu ya, rumah Tuhan, yang gak terlalu berlebihan, maksudnya, ya hormat, gitu ya, tapi sekarang, lewat men, lewat saja, lewat saja, masuk aja juga kadang, pakai celana perempuan, gak semua, tapi ada beberapa yang, iya saya lihat kok, seperti itu, gitu ya, bukannya negur sih, tetapi terkadang diberitahu, maka, tetap memberitahunya, karena kita itu budaya timur ya, harus yang halus, yang sopan, jangan frontal, tipe-tipe seperti itu, masih dibutuhkan, walau seperti itu, beberapa kali, saya itu dibilang, ah, payah, Roma-Romanis, mah gak tegas, itu terkadang, dalam, apa namanya, kondisi, tegangan seperti itu ya, mau tegas, tapi dengan cara yang, tegas, cara halus, sudah tegas, cara halus, gak ditanggap, dianggap angin lagi, tapi kalau kencang banget, dikira, kasar, arogan, ya memang, disitulah tegangannya, bagi saya sih, seninya disitu sebenarnya, seninya itu disitu, maka hati-hati, mencari keuntungan itu, sampai hal, pujian, pelayanan, pengennya juga, yang wah, itu sampai, misalnya, secara finansial juga, jangan hati-hati loh, ini yang diberi, nasihat kan penatwa, hati-hati dengan, ya hati-hati juga dengan, uang, uang itu, tidak mengenal, siapa yang pakai jubah putih, ataupun jubah hitam, ataupun gak pakai jubah, semuanya, intinya adalah, pada bacaan pertama ini, hei kamu, yang diberi, tanda kutip, kuasa, sebagai orang yang tinggi, sebagai penatwa, yang dihormati, hati-hati, berikanlah, bukan hanya terkait dengan, menduduki, tetapi itu tadi, memangku, yang paling utama, itu Merji, baik Romo, sahabat wasserohani, katolik yang terkasih, kita akan kembali, setelah jedah berikut ini, dan kita renungkan, apa yang sudah, disampaikan oleh, Romo Romanus tadi, terima kasih, hidup TV, mempersembahkan, oase rohani katolik, yang dibawakan, oleh para imam, keuskupan, agung Jakarta, selamat, menyaksikan, sahabat, oase rohani katolik, yang terkasih, masih bersama kami, Romo Romanus, Heri Santoso, dan saya, Margaret Indriana, menemani, sahabat, oase rohani katolik, sampai di penghujung, acara, hari ini, dan, tadi, sudah kita mendengarkan, permenungan, dari Romo Romanus, dan, sekali ini, Romo Romanus, bisa mengulang, dari sesi pertama, di mana, para, pendengar, mungkin masih ada, yang baru, bergabung Romo. Iya. Pada intinya, tadi saya, mencoba untuk, bermenung, terkait dengan, pesta pada hari ini, yaitu, Tahta Santo Petrus, diinspirasikan dari, sebagai seorang pribadi, yang dipilih, bukan, menduduki, tetapi, memangku, dan memangku, itu diingatkan, dalam bacaan pertama, harus, siap, ada unsur, keutamaan, sukarela, tidak mencari, keuntungan sendiri, kemudian, juga jangan, terpaksa, itu yang, bisa menjadi, inspirasi kita, walaupun, sebenarnya, sudah dihidupi, dalam keseharian kita, maka, terangkum, dalam rasa syukur, tetapi, kalau, masih sering jatuh, lebih, ingin, cari, pujian, kemudian, juga, gampang, mutung, nah, itu, menjadi, bagian kita, untuk, ya, diusahakan, terus-menerus, berproses, ya, itu dalam pelayanan, dan persis, saya mencoba, untuk, melanjutkan, permenungannya, diinspirasikan, dari, bacaan Injil, bacaan Injil, ini, sudah, sering, kita dengar, lah, apa ciri-cirinya, sudah sering, kita dengar, dan agak sombong, kalau, kayak gitu, misalnya, gini, sekali, peristirah, tiba di daerah, Kaisar Filipi, ia bertanya, kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia, oh, pasti gitu, ah, udah, tahu lah, nah, itu penyakitnya, salah satu penyakit, dalam permenungan saya, merenungkan, sabda Tuhan, itu adalah, ketika, orang membaca, atau kita membaca, langsung, dalam hati itu, muncul, sudah tahu, eh, sombong, kalau udah kayak gitu, gak akan dapat, inspirasi lebih, kisah Sakyus, ah, udah tahu, Sakyus, orang pendek, kecil, kemudian dia pengen, melihat siapa orang itu, tapi, sabda Tuhan itu, memang harus, dibawa dalam, permenungan, hening, menang, tenang, gitu ya, walaupun terkadang, kita juga gak dapat, apa-apa sebenarnya, pada saat itu, gak dapat apa-apa, ya sudah, memang harus, dicoba untuk, direnungkan, berulang kali, berulang kali, jangan sampai, tergoda dengan, memang, ah, udah tahu, itu, godaan saya juga, godaan saya juga, beberapa kali, saya alami, ini bukan, Yesus, ada yang komentar, kok sombong ya, kan intinya kan gini, kamu kenal saya gak sih, siapa anak manusia itu, ini bahasanya Matius, kan kayak gitu, anak manusia itu kan, gelar, Yesus, nama Yesus itu kan, banyak pada saat itu, kalau, di konteks orang Jawa, mungkin, selamat, iya kan, di mana-mana ada, di Yahudi kan, nama Yesus banyak, selamat, kalau seandainya, di saudara kita Batang, Ucok, nah gitu, ada semua, iya, tapi ini disebut, Yesus, Kristus, lalu ada, anak manusia, ada anak dombal, itu kan gelar-gelar, Romo, Dharma Wijoyo, PR Semarang, almarhum, beliau membuat, satu buku, berjudul, gelar-gelar Yesus, nah itu banyak tuh, sampai, tertarik bacanya, sampai mumet, bisa disitu, karena, kutipan kitab-kitab, suci nya banyak, di kumpulkan, disitu Yesus bertanya, sebenarnya kepada para muridnya ya, lalu, sejauh mana Romanus, kamu mengenal aku, sebenarnya kan gitu, bahasanya Yesus itu halus, kata-katanya saya membayangkan halus, Merji, kamu, kenal aku seperti apa sih, terus pasti Merji lah sediem, mende, hoppoyok gitu, kalau, silahkan berkontemplasi, kalau Yesus datang, ke kita, ke kamu gitu ya, lalu dia, tanya Merji, kamu kenal aku seperti apa sih, jawabnya apa? ikutin Santo Petrus aja, Mesias, roh kudus yang bekerja, lalu Yesus akan bilang, oh ya, Merji, kata-kata itu, pasti bukan dari kamu, tapi kamu dari baca, dari kita suci, itu Yesus sebenarnya, nggak sombong, memang, sebenarnya saya menangkat, justru dalam, para murid, hidup dengan dia, dia sadar betul, sebenarnya Yesus ini kan, apa yang dia lakukan, itu, tidak seperti pada umumnya, pada saat itu, biasanya, seorang guru-guru Yahudi, pada saat itu, didatangi, dipilih, oleh, orang yang mau jadi murid, ini Yesus, dia yang milih gitu, itu sudah, di awal saja sudah beda, itu sudah, kalau bahasa sekarang itu, out of the box, Yesus itu banyak melakukan, out of the box sebenarnya, itu, biasanya, kalau guru-guru itu, dipilih oleh para muridnya, siapa yang mau, ini Yesus yang milih, sudah pilihan, sudah berbeda, dan Yesus, tahu persis, sebenarnya para murid, salah satunya kan, dia diminta untuk menemani, dan belajar dari sang guru, dia mengajar, kemudian dia melakukan mukjizat, itu para murid kan, saya sempat berkontemplasi, mengikuti kelompok 12 itu, jadi saya yang ke-13 lah, kalau kontemplasi itu kan, bebas-bebas saja sebenarnya, dayanya, daya imajinasinya kan, maka ya harus agak, saya itu, kadang bilang, kita baca kitab saja, agak nakal dikit lah, kalau enggak, apa ya, kering gitu loh, nakal saja gitu, nakalnya pasti, pasti dengan kekuatan roh kudus, sehingga, maka saya masuk, saya yang ke-13, kemudian ikut ngeliat Yesus ngajar, banyak yang kagum, kemudian saya juga ikut kagum, kemudian dia melakukan mukjizat, tapi saya, yang ke-13 ini, kagum, iya, songong, iya gitu loh, ketika Yesus sampai pada dia, menyembuhkan orang sakit, kan semua mata ngeliat kita nih, padahal ngeliat Yesus, tapi kan kita yang kelompok, 12 plus 1 saya ini, wah songong, murid nih, murid Yesus, nah seperti itu, pasti Yesus tahu gitu, maka dia tanya tuh, Romanus, kamu kenal aku sejak apa sih, nah pasti pertanyaan itu, pertanyaan yang dalam, kadang saya, tadi saya bilang sama Marci, kadang kita nunduk, kita gak kenal, gak tahu sebenarnya, jangan-jangan kita hanya mengatakan, ya Yesus, kamu Allah, anak Allah, ya itu yang muncul di situ, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan siapa, Yohanes Pembaptis, nah sekarang, banyak kamu dengar, tentang aku siapa-siapa-siapa, tapi menurutmu siapa? Mesias, nah, itu udah personal, menurut kamu siapa? lalu, disini Petrus, Simon P. tanya, engkau adalah, Mesias, nah, personal gitu, hidup kita ini kan, semuanya panggilan, jangan sesekali mengatakan, yang namanya, panggilan itu, hanya biarawan-biarawati, enggak, hidup berkeluarga itu, panggilan juga, buktinya, kalau mau melihat ke belakang, kan mantan banyak ya, kenapa kok dengan yang ini? Walaupun terkadang, bersyukur banget, aduh, syukur ya Tuhan, akhirnya kok dapat yang ini, tapi ada juga yang senep, ya ilah, kok ini? kok ini? setelah melihatnya, coba sama yang ini, coba sama yang ini, capek juga, coba sama yang ini, tetapi ya itu, mencoba untuk, bagaimana, saya dan kita semua, berefleksi, oh, ya sampai pada titik, jangan orang lain yang mengatakan, oh itu jalan Tuhan, Merci, Romano itu jalan Tuhan, jangan orang lain yang ngomong, harus aku yang ngomong, harus aku yang, oh iya, jalan Tuhan seperti ini, ada rasa syukurnya, ada kegembiraan, ada beratnya juga, yang seperti itu, yang personal, Romo, berkaitan dengan, penyataan Romo, yang tadi, baru saja Romo sampaikan, katanya nih Romo, godaan manusia itu, harta, tahta, dan cinta, nah kaitannya dengan bacaan ini, apakah, ada korelasinya Romo? ya sebenarnya itu, konkret ya, harta, ya memang tergantung, gak bisa di, kotak-kotakan, misalnya, oh terkaitan, harta hanya laki-laki, ya sekarang, zaman sekarang itu, harta, tahta, dan cinta, itu semua bisa kena kok, apalagi, konteksnya dalam, kita hidup di, kota yang sebesar ini ya, metropolitan, pagi, ya saya bersyukur, kalau, saya itu kan, keluarga saya, keluarga orang deso, saya lahir di, Sumatera Selatan, jadi, orang biasa, orang saya itu mainnya, kalau habis pulang sekolah, jam 12, pasti seringnya, larinya ke sawah, kalau pas musim layangan, layang-layang itu, yaudah beli, kalau enggak, kalau pas musim padi menguning, itu biasanya ada burung, yang burung puyuh, yang enggak bisa terbang, tapi hanya lari, ngumpet-ngumpet, nah itu, kerjaan saya itu, lari-lari, kemudian, nginjekin padi orang, kemudian dari Jawa, ada yang bawa kayu, woy, 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 kita ngeliatin siapa, enggak tahu aja pemiliknya, saya pernah itu, bertiga sama teman saya, wah dikejar terus, hujan, akhirnya kita ke salah satu, ya kampung gitu, ngumpet, di belakang kandang sapi, enggak taunya itu rumahnya dia, jadi masuk ke pemiliknya, rumah pemiliknya, itu yang kejar-kejar kita tuh, itu background saya, kampung dan desa, dan juga bapak ibu saya, juga orang-orang yang sederhana, yang maksudnya, saya itu mau bercerita, bapak dan ibu saya itu, bukan orang yang, pagi jam 4 bangun, siap-siap, nyiapin untuk makan anaknya, kemudian kerja ke kantor, pulang sampai rumah, bukan itu, bukan itu, tapi, keluarga-keluarga zaman sekarang, dengan tuntutan yang sedemikian, rupakan banyak yang seperti itu, berangkat pagi, kemudian istilahnya, anak belum melek, udah jalan, balik, anak udah tidur, baru pulang, ekstrimnya, walaupun terlalu ekstrim, tapi ada juga yang seperti itu, ada, nah, persis dalam situasi yang seperti itu, tiga godan itu, sebenarnya berkena untuk semuanya, ada, apa tadi, harta, ya siapa sih, yang gak pengen punya duit, uang sekolah mahal, soalnya Romo, uang sekolah mahal, tahun depan, anak kelas tiga Romo, gak selesai, mau masuk SMA, satu lagi mau kuliah, masuk SMP ya, itu duit semua, mau dari mana, walaupun juga, saya nyambi-nyambi Romo, saya juga, transportasi online, dan dia bilang Romo, Jakarta yang penting, gak gengsi lah, gak gengsi, gak, gampang malu, kan yang penting halal, bagi saya, saya itu kadang teranyu, dengan ungkapan-ungkapan seperti itu, dasyat juga ya, yang seperti itu, siapa yang gak butuh uang, harta tetap penting, tetapi juga godaan, kalau ada beberapa yang mulai, ya dia bilang, ah saya udah tobat lah Romo, dulu itu di kepala dan hati saya duit, pokoknya, kalau ngeliat orang males-malesan, itu on gitu loh, hidup adalah ya bekerja keras, cari duit, tapi dia mengalami pertobatan, dia bilang, disini saya tobat Romo, saya cari, semakin mencari, semakin, ya dapat tapi mumet gitu loh, hati gak tenang, gak damai ya Romo, nah itu, itu harta tadi, artinya, itu, tetap kita butuhkan, tetapi bukan tujuan, teori, tapi memang benar, nyataan, itu bukan tujuan, dan akhirnya, saya melihat beberapa yang, mengalami perubahan hidup, mereka sendiri yang bersaksi, bukan saya yang ngomong loh, dia terucap dalam mulut, dan juga hatinya mengatakan, ya bukan itu tujuannya Romo, dan sekarang walaupun, ya cukup, tapi kok hati saya itu tenang, masih bisa bulu tangkis dengan Romo, seneng kamis, menikmati, menikmati hidup, menikmati hidup benar, itu terkait harta, harta-harta juga, terutama yang muda-muda ya, yang muda-muda, yang habis kuliah, kemudian orientasinya kerja, kemudian cari pasangan hidup, setelah itu sebelum married, sudah punya tabungan, kemudian setelah itu, nyicil rumah, rumah juga belum cukup, terkait dengan, misalnya, butuh kendaraan, dan sebagainya, itu kan karir, ya sebenarnya kan netral, netral saja, orang mencari itu, tapi kalau sudah, dalam dunia kerja, misalnya yang ekstrim, sikut sana, menghalalkan, segala, cara, saya enggak tahu, Merji sebenarnya yang paling, bisa banyak bercerita, dalam dunia kerja, yang seperti itu, pada prinsipnya, sebenarnya, terkait dengan, kedudukan netral, tapi sekarang tinggal, akunya bagaimana, nah cinta tadi, sebenarnya kan, apa ya cinta, sebenarnya cinta itu kan baik, tetapi, saya ingat, Romo Yosef itu, dia, mengulas sedikit, tafsir tentang, perkahwinan di Kana itu ya, lalu beliau, mengangkat tentang, anggur, anggur dalam konteks, seorang Yahudi itu, apalagi dalam konteks, perkawinan, itu, dalam bahasa kita, termaknai dalam dua kata, yaitu, kasih, atau cinta, dan setia, dua kata ini, enggak bisa dibisa nih, dalam konteks perkawinan, enggak bisa misalnya, di rumah, gampang banget, bilang ke istrinya, I love you, aku sayang kamu, aku romantis banget, bawa bunga, belum ulang tahun aja, kasih bunga, lalu istrinya bilang, aku enggak butuh bunga ini, aku butuh bunga abang, bunga di reposito, tapi, romantis banget, sayang, gitu, tapi di luar, spiritualitas, lebih jalar, maksudnya, mencelok sana, mencelok sini, buka cabang, iya, itu kan, cinta, diungkapkan, secara konkret, di rumah, tetapi keluar, ternyata, enggak setia, kan enggak bisa juga, berarti hati-hati dong, romoh, kalau suami kita, mengatakan cinta, sama kita, enggak, itu juga, bukan, itu maksud saya, bukan, hati-hati juga, yang seperti, hatinya harus tulus, lalu yang kedua, misalnya, setia, memang setia, gitu loh, tapi, di rumah, kata-katanya kasar, bicaranya juga, menyakitkan, jangan sampai juga, akhirnya ada yang juga, main fisik, karena ngomong kosong, setia, tapi nyakitin, maka beliau bilang, iya memang, ini dua ini, enggak bisa terpisahkan, antara setia, dan cinta, cinta, atau kasih, saya teringat, oh iya, baik juga ya, dan itu, bukan teori, tetapi sesuatu, yang harus diperjuangkan, bukan hanya, dalam konteks perkabinan, kami juga, dalam konteks, dalam konteks, misalnya, hidup bersama, itu komunitas, Bapak Uskop, menugaskan, ya, Roma Romano, sekarang, bertugas, bersama dengan Roma Rudy, itu keluarga saya, suka dan duka, saya beberapa kali, bilang sama Roma Rudy, kita enjoy aja, yang penting, akur, di rumah, kalau mau cari-cari, yang kurang, banyak, capek juga, itu, maka netral, sebenarnya, cinta itu, dan persis, ya, harus dijaga, harus dijaga, harus diperjuangkan, sampai kapan, sampai mati, kadang, jatuh, ya, jatuh, tidak ada teori lagi, selain jatuh, terburuk, pasti, se, hancur-hancurnya kita, saya selalu yakin, di lubuk hati kita, yang paling dalam itu, pengen berubah kok, hanya perubahannya kita, kadang saya mengambil, pertobatan Paulus itu kan, wah, dahsyat sekali ya, pengalaman damsik itu, langsung merubah dia, tapi kebanyakan dari kita itu, berubahnya kan bertahap, tobatnya itu, satu langkah maju, masih bisa, dua langkah maju, masih tiga, tiga langkah maju, masih bisa, empat, ngambruk lagi tuh, jatuh lagi, maka seringkali, ada orang bilang, aduh Roma, boleh gak ya itu, pengakuan dosa, dirapel deh Roma, habis dosanya itu-itu aja, terus saya bilang, bu, emang mau pakai dosa apa lagi sih, iya Roma, capek juga, habis jatuhnya itu lagi, itu marah lagi, gak sabar lagi, emosi lagi, itu kan, itu kan biasanya, keluh kesah dosanya ibu-ibu, kan itu-itu aja sebenarnya, iya kita kadang, bisa bertahan, dua, tiga, empat, satu minggu, empat minggu, kadang jatuh lagi, ya sudah yang penting kita berjuang, berjuang, maka, Santo Bonaventura, salah satu santu mengatakan, ketika memaknai tentang kematian, dia mengatakan, kematian itu adalah, sebuah jalan akhir, di mana, Allah, menghargai kebaikan-kebaikan, yang ditabur oleh manusia, aku senang, bahwa kematian, adalah, sebuah perjalanan akhir, di mana Allah, menghargai, kebaikan-kebaikan kita, manusia, selama hidup di dunia, sekarang berlomba-lomba, berbuat baik, kalau jatuh, selama masih nempel di, kulit yang seperti ini, dan tubuh yang seperti ini, ya masih, kadang jatuh, itu cinta itu, kasih itu netral, itu tiga mutiara yang kamu miliki, harta, tata, dan cinta, nah itu, yang, bagi saya, dalam bacaan Injil, yang paling utama, Yesus, dalam permenungan saya loh, artinya, teks ini nanti, ketika dibaca oleh orang yang berbeda, atau saya membaca nanti, dalam waktu yang berbeda, bisa inspirasinya beda lagi ya, ya itulah, sabda Tuhan itu kan, kaya, gak pernah putus ya, iya, gak pernah habis juga, maka disitu, saya mencoba memaknai, Yesus itu hanya tanya, dia tanya kepada Petrus, dia tanya kepada saya, dia tanya kepada Merji, dan juga kepada kita semua, kamu tuh kenal saya, sejawab apa sih, gak perlu dijawab, karena saya juga gak bisa mendengar, para sahabat wasseran, jawablah di dalam hatimu, Yesus tanya, menurut kamu, saya ini siapa, nah belajar dari, Simon Petrus, dia mengatakan, engkau adalah, Mesya, saya gak tau ya, wajahnya Petrus itu, ketika bilang, engkau adalah Mesya, itu gimana ya, itu sebenarnya lebih asik loh, dengar, dengar dia ngomong, tapi raut wajahnya itu, kita bisa lihat, dia senyum, apa dia, sambil, ketakutan, bergetar, gitu ya, bergetar itu, bukan hanya semata-mata takut, tapi dia kagum, bahwa dia memang, Allah, tapi lebih daripada itu, ya saya gak bisa, melihat lagi nih wajahnya, Santo Petrus bagaimana, ketika ditanya, tetapi yang jelas, Yesus mengatakan, I believe in you, Yesus bilang, sama Simon Petrus, walaupun, Petrus ini kan, dia bilang kan, batu karang nih ya, dia bilang, aku mau mati, saya siap mati, buat kamu, gitu ya, beberapa hari kemudian, nyangkal dia, tiga kali, itulah Petrus, itulah Petrus, bahkan dia, dia dikatakan, Yesus juga, dia bilang kan, nyala engkau iblis, itu Petrus juga itu, tapi, akhirnya Yesus bilang, dengan pengalaman, maka Yesus tau lah, person to person, para muridnya itu, dia gak bisa bohong, saya kadang bermenung, saya bisa bohong, dengan frater-frater saya, saya bisa bohong, dengan ibu saya, mas lagi di mana mas, oh lagi di rumah bu, padahal saya lagi di jalan, saya bisa bohong, ibu saya percaya-percaya, harus juga bisa bohong, dengan siapa aja, tapi Tuhan gak bisa dibohongin, maka dicatat semua, maka kadang saya juga bilang, iya iya, kadang kok saya bohong, ke orang lain, seneng gak ketahuan, tapi, wih ketahuan juga ya, Tuhan orang sari, maka dalam kondisi yang seperti itu, Yesus tahu, siapa Simon Petros, maka dia bilang, ayat, sudah dia percaya ke depan ini, orang-orang yang percaya kepada aku, akan dituntun oleh dia, karakter dia kayak gini, sudah, Yesus bilang, aku percaya kepadamu, I believe in you, sehingga, sebab orang kalau, rapuh, bobrok, tapi tetap diberi trust, dikasih kepercayaan, berapa kali saya ketemu dengan teman-teman saya itu, yang sudah low banget lah, ah udahlah, udah hopeless dia, udah gak dipercaya gitu, tapi tiba-tiba, kok gue dipercaya ya, itu, wajahnya itu seneng gitu, karena itu kerinduan dia, jangan-jangan yang dialami oleh, Simon Petros, ketika Yesus mengatakan seperti itu, engkau adalah Petros, dan di atas batu karang ini, akan, aku akan mendirikan, jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya, wah, ya silahkan renungkan lah, para, sahabat wasserohani katolik, bagaimana, rasa perasaan, Simon Petros ketika Yesus mengatakan seperti itu, bahwa, kamu, aku percaya, dan persis, ya kalau dulu, sekolah, bukan sekolah minggu lah, komuni pertama, atau krisma ditanya, siapakah paus pertama, apa jawabannya apa? Petrus ya? Petrus. Siapakah paus pertama, Simon Petrus dulu, jawabannya, yang muncul dalam katekese, ya itu, Simon Petrus itu sebagai paus pertama, kemudian berlanjut, saya pernah bersyukur sampai ke, berjiarah di Holy Land, ada, satu tempat saya lupa lah ya, itu ada, satu kapel yang didedikasikan untuk, Simon Petrus, di pinggir danau apa itu ya? Pokoknya bukan Ciliwung lah ya, bening abang, lihat atau apa, lupa lah, kemudian disitu ada satu patung Simon Petrus, yang dia menunjuk, oh, Simon Petrus lagi berlutut, di hadapan Yesus, lalu mengarah ke danau itu, Yesus menunjuk, ke arah sana, lalu kepalanya Simon itu, agak mengarah ke sana gitu, kan saya tanya, ini apa artinya ya, kepada guide lokalnya, oh, begini Romo, ini, perutusan Simon, bahwa Yesus, mengatakan bahwa engkau kuutus, untuk, mendampingi jemaatku yang kupercayakan kepadamu, dan ke sana kamu harus jalan, dan, nah Petrus kepalanya melihat ke sana itu, bagus juga, itu seni lah ya, seni dari refleksi banyak orang, dan itu yang menjadi, bagi saya yang menarik disitu, bahwa, ya, intinya, bahwa, Yesus mengatakan, bukan hanya ke Simon Petrus, ke kita, I trust you, aku percaya kepada, baik Romo, ya, sayang sekali, waktunya sudah habis Romo, padahal, banyak hal-hal yang perlu, disampaikan kepada para, sahabat oase rohani katolik, baiklah, para sahabat oase rohani katolik, yang terkasih, demikianlah, perbincangan kita, pada, hari ini, dan, kita mohon, doa penutup, dan berkat dari Romo, dalam nama Bapak Putra dan Kudus, amin, Tuhan kami bersyukur, dalam segala kerapuhan, kelemahan, kami tetap kau berikan kepercayaan, bukan hanya sebagai pelayan, tetapi, bagaimana kami terus-menerus memperbaiki hidup kami, tentunya tidak terpuruk, atas segala kerapuhan, tetapi juga menatap ke depan dengan pengharapan, terima kasih, belajar dari para muridmu, secara khusus, Simon Petrus, pada hari ini, engkau mengenal kami, maka engkau selalu bertanya kepada kami, menurut engkau, siapakah aku ini, Tuhan kami bawa dalam keheningan, biarkanlah itu, yang selalu menggema di dalam hati kami, kau selalu temani hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin, Tuhan sertamu, dan sertamu juga, berkat Tuhan selalu mencukupkan, di dalam hidup kita sehari-hari, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikianlah, para sahabat oase rohani katolik yang terkasih, perbincangan pada hari ini, bersama dengan Roma Romanus, dan kita akhiri, acara hari ini, mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah, oase rohani katolik, yang dibawakan oleh para imam, keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hari ini, ku berjanji, di hadapan altar suci, janji sehidup semati, melindungi cinta, dalam untung larang, kasihku setia. Janji untuk setia, adalah berkat Tuhan, Aku mengasihimu, dengan apa adanya, jalan hidup ini, dengan bersungguh hati, menemanimu, sampai akhir nanti. Hari ini, hari suci, ku jalani bersamamu, ku kan setia, selamanya, menemanimu selalu, dalam untung larang, cintaku, selamanya, selamanya, janji untuk setia, adalah berkat Tuhan, Aku mengasihimu,